assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah selamat pagi bagi kita semua ya kita kembali lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu sejarah sebelum saya mengajak anda masuk dalam pembahasan hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dalam video sebelumnya ya tentang hubungan sejarah dengan ilmu sosial saya melihat ada beberapa pertanyaan yang bagus yang kira-kira ini bisa anda jadikan materi tambahan untuk memahami tentang hubungan sejarah dengan ilmu sosial ya yang pertama pertanyaan dari hak Hai kamuizu kelas 1b saya bacakan dulu ingin menyanyakan hal yang menjadi pembahasan di video ini mungkin beberapa materi dalam pembahasan geografi seperti struktur kontur tanah lapisan bumi dan tata surya bagian dari ilmu sosial lalu apakah hal tersebut bisa menjadi pembahasan dengan konteks kesejarahan bagaimana sejarah kita membahas hal tersebut ya jadi memang wawasan geografi itu bisa kita jadikan sebagai model analisa terhadap event-event ataupun peristiwa kesejarahannya terjadi di masa silam dan itu termasuk kajian yang masih minim ya kalau di negeri kita karena pendekatan geografi itu biasanya hanya diperuntukkan ketika kita menjelaskan tentang kondisi geografi suatu wilayah misalnya kalau kita menyinggung sejarah perdagangan di Cirebon nah itu yang akan kita jelaskan secara geografis itu kan letak pantai kemudian dan kondisi pegunungan tempat aneka ragam tanaman-tanaman yang berharga tinggi itu di apa namanya menjadi pemasok dari komoditas di pesisir terus juga biasanya yang disinggung tentang sungai bagaimana peran sungai kondisi sungai arus sungai dan apa namanya kedalaman sungai nah yang dibatas yang itu biasanya hanya sebatas itu saja yang paling penting nah sedangkan kalau tentang hal-hal geografis lain ya memang masih minim karena ya kita mengukur juga efektivitas pembahasannya jangan-jangan kalau kita membahas itu terlalu dalam kajian kita menjadi kajian geografi sejarah itu sedangkan dan kita biasanya membutuhkan wawasan geografi sebagai model analisa kesejarahan kita jadi apa namanya geografinya itu bukan menjadi patokan yang utama tapi tetap yang bermain itu metode sejarah dan geografi adalah pendekatannya jadi kita tetap taat aturan apa namanya pembahasan dan tidak mendayu-dayu dalam aspek geografinya meskipun begitu di masa depan saya yakin bahwa geografi itu bisa apa namanya mewarnai kajian-kajian sejarah tepat lanjut ya misalnya kita bicara tentang iklim meskipun iklim itu di satu sisi itu juga mempunyai merupakan cabang ilmu tersendiri ya klimatologi misalnya namun kan dalam prakteknya kan bersinggungan juga dengan geografi jadi sejarah itu akan selalu terbuka terhadap ilmu makapun nah kemudian ada pertanyaan yang juga baik dari sebentar nah pertanyaan dari Nur Anissa Putriya dari kelas 1d Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sebelumnya terima kasih atas penjelasannya Pak saya punya pertanyaan saya pernah membaca buku bahwa sejarah dan ilmu sosial itu sifatnya saling melengkapi karena yang satunya bersifat diakonis dan yang satunya bersifat sinkronis saya masih kurang paham dengan pertanyaan tersebut bisakah Bapak menggelaskan apa maksud diakonis dan diakonis dalam hubungan sejarah dan ilmu sosial nah diakonis itu artinya adalah melebar dalam waktu memanjang dalam waktu jadi sejarah itu sifatnya diakonis karena memang pada prinsipnya sejarah bukan hanya bicara masa lalu saja pada perkembangannya dia juga nanti membicarakan masa kini dan masa depan makanya dengan kita membicarakan waktu yang panjang itu kita bisa menekankan bahwa sejarah itu adalah ilmu yang juga penting dalam mengisi peradaban manusia jadi bukan hanya kita mengharu biru dalam kegiatan nenek moyang kita masa lalu tapi kita mencari akar-akar tentang sesuatu yang terjadi di masa sekarang saya contohkan saya begini kita kan sering sekali di kepung dengan pemberitaan Jakarta itu kota banjir pertanyaannya pernah enggak ada studi yang mendalam tentang efektivitas kota apakah benar Jakarta itu layak untuk menjadi bukota secara kesejarahan itu bisa kita buktikan nah anda bayangkan di masa dendel saja sekitar 1810-1812 itu Jakarta pernah ditinggalkan loh oleh para pegawai Belanda gitu karena dianggap kotanya itu sudah terendam dengan air kemudian banyak malaria nyamuk malaria terus rawa-rawanya itu menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung nah jadi orang-orang Belanda tidak nyaman dengan keadaan itu dan meninggalkan Jakarta dalam hal ini wilayah sekitar Jakarta Utara ya sekitar daerah-daerah kota tua lah itu ya kan pusat Jakarta dulu di kota tua itu dulu di masa Batavia di masa VOC ya Nah mereka mereka meninggalkan kota tua itu untuk kemudian pindah ke wilayah pedalaman di wealth of Reden yang sekarang itu masuk daerah menteng jadi dalam perspektif di rendel situ ya yang disebut menteng belum Jakarta belum Batavia itu daerah luar ya kalau sekarang seperti Jakarta kan kira-kira sampai daerah Pasar Minggu ya kalau menteng itu kira-kira jaraknya ya sampai kira-kira di gunung sindur atau perumpung jadi jauh nah jadi warga atau pemimpin Belanda saja di masa VOC itu sudah sadar bahwa Jakarta itu tidak ideal seperti suatu kota karena sanitasi kemudian juga adanya penyakit yang sifatnya menaun seperti penyakit yang bisa menimbulkan kerusakan pernafasan karena bau busuk dan malaria begitu nah ini yang saya katakan pentingnya ilmu sejarah meskipun itu ada di masa lalu tapi kita di masa kini bisa untuk apa namanya mengambil manfaat dari itu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa kita kita maksimalkan agar Jakarta itu tidak selalu menjadi pusat pemerintahan mungkin bisa dibagi distribusinya dengan lain Nah itu terkait sejarah yang diakronik Nah kalau sinkronik itu itu adalah merlebar memperlebar dalam ruang jadi ruangnya melebar kalau waktunya itu cenderung menyempit berbalik dengan sejarah kalau sejarah waktunya panjang ruangnya menyempit karena kan kalau kita membicarakan tentang masa lalu kita nggak mungkin bisa meng-create sesuatu yang baru karena masa lalu sudah tidak terjadi dan tidak bisa dirubah itu kan prinsipnya seperti itu Nah kalau eh sinkronik itu biasanya variannya lebih banyak gitu misalnya nih yang saya katakan melebar dalam ruang kita bicara tingkat-tingkat kita bicara tentang tingkat kenakalan remaja di Tangerang Selatan apa indikator seorang itu seorang pemuda dikatakan nakal misalnya suka mencuri terus suka apa namanya mengambil apa namanya mencuri pasti yaitu mengambil sama suka mencuri suka membunuh mungkin ya terus mengkonsumsi narkoba itu katakanlah indikator dari pemuda itu disebut nakal nah ini kan kasusnya kita tidak hanya menemukan di Tangerang Selatan di Depok Bekasi atau di Tangerang misalnya Tangerang Kota ada yang seperti itu nah kasus-kasus yang mirip itulah yang saya katakan ada keidentikan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang kalau ketul kalau kita lihat secara sosiologis itu ada menang merahnya itu yakni bahwa kenakalan remaja bertumpu pada mencuri membunuh dan memakai narkoba tinggal nanti yang membedakan itu populasinya berapa banyak misalnya remaja di tangsel yang melakukan hal itu di Depok seperti apa Bekasi seperti apa jadi ruangnya itu bisa meluas temuannya itu bisa kaya meskipun objek-objeknya sama itu yang namanya sinkronik jadi saya kasih keterangan bukan ilmu alam itu ilmu sosial lain bisa sosiologi dan antropologi sifatnya sinkronik karena dia bisa mendeteksi event-event atau objek-objek yang sama meskipun tepatnya berbeda misalnya kita berbicara tentang urbanisasi di Jakarta ada di Surabaya ada di Semarang ada kita bicara tentang transmigrasi lokasi transmigrasi kan bukan hanya di Lampung saya di Kalimantan juga di Papua juga ada berikut dengan problem-problem sosialnya misalnya kita membahas tentang bagaimana pola komunikasi antara warga pendatang dengan warga penetap itu itu kan bisa kita temukan dalam dua temuan misalnya warga penetap harmoni mereka saling terima yang kedua itu konflik misalnya warga penetap itu tidak terima dengan para pendatang itu nah itu kasus seperti itu kan kita tidak temukan hanya di Lampung saja di Kalimantan mungkin ada di Papua mungkin ada jadi itu sinkronik ruangnya itu meluas gitu waktunya menyempit artinya apa sosiologi dan antropologi itu tidak secara teoritis tidak mempunyai wawonan untuk bicara tentang sejarah misalnya kondisi masyarakat Papua abad 19 atau abad 17 itu nilaihnya sejarah karena sejarah diakronik memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang kita nggak bisa bicara masa kini saja karena masa kini tuh punya kaitan sama sosiologi dan antropologi yang sifatnya sinkronik gitu nah saya merasa perlu membahas sinkronik dan diakronik ini karena memang ini adalah salah satu bahasan dalam ilmu sosial dan sejarah gitu saya tidak memasukkan ini dalam konten sengaja sebelumnya saya tidak memasukkan supaya ada diantara kalian yang bertanya dan saya membuka pembahasan gitu Oke pertanyaan satu lagi saya kira tidak semua ya saya akan bahas atau saya jawab tapi saya berusaha untuk menjawab via chat atau via balasan postingan di dalam YouTube ini pertanyaan selanjutnya adalah dari nah pertanyaan dari Nita Yusrina Alvisyah kelas 1D izin bertanya Pak bagaimana cara para ahli membuat peta pada zaman dahulu untuk menetapkan tempat-tempat yang ada dalam peta yang mereka buat dan juga di dalam peta yang ada di video di sana ada gambar monster laut apakah para pembuat peta tersebut pernah melihat monster laut secara langsung atau bagaimana Pak terima kasih ya tanya yang baik sekali jadi cara orang masa lalu melihat peta tentu tidak menggunakan drone tidak menggunakan helikopter atau pesawat terbang nah para pembuat peta itu mendapatkan informasi tentang bagian-bagian dari suatu wilayah dari para pelaut dan penjelajah nah penjelajah itu di dalam kapalnya di dalam kapal yang ada penjelajah itu biasanya juga ada para pencatat pencatat temuan-temuan di lapangan juru tulis lah itu nah jurutulis-juru tulis itu merasa penting menggambar atau mengidentifikasi suatu wilayah misalnya ini di depan lokasi ada lokasi pulau maka dia akan mengelilingi pulau itu coba untuk menggambar pulau-pulau itu terus misalnya ke mainland atau dataran utama saya seperti anak benua India gitu ya maka mereka harus menyisir pantai apa garis pantai yang ada di sana dan di sisi lain mereka juga akan menuliskan atau menggambarkan itu di catatan-catatannya itu nah kumpulan dari catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi bahan berharga bagi para pembuat peta gitu ada beberapa pembuat peta memang yang pernah ikut dalam penjelajahan-pelajahan penjelajahan di laut tapi sebagian pembuat peta atau kartografer ya itu memang mendapatkan informasi dari para pelaut jadi dia mendapatkan sketsa-sketsa tumpukan-tumpukan yang banyak kemudian mereka cari benang merah dari kesamaan gambar-gambar tersebut sebelum kemudian membuat peta begitu polanya nah selanjutnya tentang monster laut eksis atau tidak gitu kita mengenal yang sekarang SCP misalnya makhluk yang konon itu besarnya bisa satu benua gitu ya akan banyak diulas di YouTube-youtube lain tuh nah tentang monster laut ya saya mengatakan ada sesuatu yang seapa namanya sebuah sekor ataupun sesuatu yang dinamakan monster laut tuh ada dan eksis begitu ya kita tidak pernah tahu ya di laut itu ada apa karena dunia air itu pada hakikatnya lebih misterius dibanding dunia di darat kita masuk air saja 10 menit nggak bisa bernafas kesulitan kita akan mati bisa bisa kan nah itu menandakan apa pemahaman kita tentang laut tuh masih sangat sedikit pemahaman kita tentang dunia air itu masih sedikit gitu meskipun ada alat-alat canggih seperti kapal selam ya bahkan kan pernah ada itu kapal selam yang ditugaskan mengelusuri parung palung Mariana palung Mariana itu palung terdalam dunia yang ada di Suratina tapi kan tidak bisa menggabarkan secara gamblang gitu temuan di lapangan karena memang semakin di dalam laut itu maka akan semakin gelap nilaihnya dan sinar matahari itu tidak masuk ke kedalaman laut jadi binatang-binatang yang masih misterius seperti raksasa bonita raksasa itu memang eksis gitu dan Anda juga perlu tahu ya di dunia binatang itu memang banyak ukuran-ukuran binatang laut yang besar sekali misalnya kita tahu bahwa sekarang ini tercatat binatang terbesar di dunia ya poos biru misalkan poos biru saja itu sudah masuk dalam kategori monster laut terus ada beberapa spesies cumi-cumi yang juga besar ya terus spesies hiu lain misalnya hiu putih itu bukan besar dan menakutkan jadi memang monster laut ada kemudian yang terkait di gambar-gambar itu memang ada unsur imajinatif tidak selalu gambar itulah yang ada di lapangan artinya di lautan boleh jadi bentuknya agak berbeda namun ya dalam beberapa spesies lain mungkin saja ada yang seperti itu misalnya yang kita sebut sebagai naga laut akan ada beberapa spesies ikan itu yang seperti naga seperti ular dan panjang coba anda searching namanya ikan oars tulisannya OARS itu secara fisik mirip sekali dengan naga panjangnya itu bisa sampai lima meter sampai enam meter terus dia mempunyai semacam sirip sebenarnya ya tapi di atas kepala nah itu seperti tanduk gitu jadi kalau kita lihat wah ini ular bertanduk ya imajinasi di masa di abad pertengahan kalau ular bertanduk ya pasti naga dia akan menyebut sebagai dragon gitu padahal memang spesies ikan oars itu hidup di wilayah pedalaman di laut yang gelap itu itu saya kira pertanyaan ketiga nanti pertanyaan yang belum dijawab atau tidak saya ulas silahkan lihat di kolom komentar lagi beberapa ada yang sudah saya jawab baik kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini jadi metode sejarah ya eh penjelasan atau pemahaman dasar dari metode sejarah sebenarnya adalah berangkat dari kata metode itu sendiri ya metode itu artinya adalah langkah cara jalan dalam meneliti sejarah kalau metode ini dikaitkan dengan kata sejarah nah kenapa metode sejarah ada karena metode sejarah itu dianggap sebagai suatu pembuktian suatu alat ukur untuk meng-create suatu kisah sejarah jadi dalam perspektif ilmu sejarah cerita sejarah itu tidak mungkin ada dengan sendirinya atau eksis dengan sendirinya adanya narasi sejarah atau cerita sejarah itu didahului dengan penelitian yang berkaitan tentang sejarah jadi Anda harus bedakan itu sejarah sebagai cerita dengan sejarah sebagai hasil penelitian kalau sejarah sebagai cerita itu biasanya akan diturunkan dari mulut ke mulut ya itu namanya adalah tradisi Risan jadi diturunkan dari mulut ke misalnya seorang bapak itu kan ada bapak-bapak menceritakan tentang oh di sini dulu pernah terjadi perang besar antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda misalnya terus Anda bertanya bapak dapat informasi itu dari siapa Pak itu dari kaki saya dari bapak saya juga artinya apa dia tidak mengalami perang itu secara langsung tapi dia mendengar kisah tentang perang itu itu namanya ya sejarah sebagai cerita diturunkan dari generasi ke generasi nah ada pun sejarah sebagai hasil penelitian itu adalah suatu apa namanya cerita sejarah atau kisah sejarah yang merupakan hasil dari produksi penelitian sejarah jadi dia bukan barang yang didelegasikan begitu saja dari satu keturunan ke keturunan lain di dalam apa namanya sejarah sebagai hasil penelitian itu ada proses yang namanya adalah penelitian sejarah dan dalam istilah lain penelitian sejarah itu ya metode sejarah ini karena metode sejarah itu kita akan berbicara tentang langkah-langkah memiliki sejarah ini saya kira penjelasan tentang metode sejarah dulu gitu nah kemudian pertanyaannya kenapa sejarah itu perlu diteliti padahal kan sejarah itu kan sesuatu yang sudah lampau kalau kita mau tahu sejarah ya kita datang ke perpustakaan baca buku sejarah dan kita sudah paham sejarah gitu nah itu pandangan umum ya kalau dalam pandangan ilmu sejarah seorang sejarawan itu tidak bisa hanya bergantung pada kegiatan semakin itu seorang sejarawan yang baik harus terdorong untuk melakukan uji kelayakan atau uji kebenaran tentang suatu peristiwa sejarah gitu misalnya begini anda mendengar di kampung anda ada seseorang jawara gitu ya jawara itu sakti bisa apa namanya menjebol bukit gitu misalnya nah kalau sebagai pendengar ya anda sah-sah saja mendengar merekam menceritakan kembali tapi kalau sebagai sejarawan yang akademik yang mencicipi bangku kuliah dan kita belajar tentang metode sejarah harusnya anda tidak yakin begitu saja anda harus mempunyai daya jelajah akademik ya ini dengan membuktikan apakah peristiwa itu benar atau tidak makanya kita dekati peristiwa sejarah itu dengan kerabu-rabuan nah misalnya begini dia hidup di masa kolonial misalnya jawara itu kan nah sudah pasti kalau di masa kolonial itu segala bentuk perlawanan rakyat artinya orang-orang sakti yang melawan kepada Belanda yang dianggap berjasa di mata rakyat itu dicatat dalam catatan Belanda nah anda harus punya semacam visi untuk mencari sumber tentang jawara itu benar gak dia itu adalah seorang yang disegani di masanya untuk cari dokumen-dokumennya di gedung arsip nasional Indonesia yang ada di Kemang di Jalan Ampera ya di Jakarta Selatan itu tiba-tiba anda menemukan beberapa dokumen Belanda yang menjelaskan bahwa di wilayah anda itu memang tak pernah ada seorang yang melawan kepada pemerintah Belanda namanya Fulan Bin Fulan misalnya yang kebetulan namanya sama dengan si tokoh tersebut gitu nah disini secara tidak langsung anda sudah melakukan kegiatan penelitian sejarah gitu meskipun belum lengkap jadi ada semacam keinginan untuk membuktikan kembali keinginan untuk mempertanyakan kembali sesuatu yang sudah mapan gitu dan ini sebenarnya bentuk lain dari dialektika sejarah ya tadi beberapa kawan anda ada yang bertanya itu di kolom komentar dialektika sejarah dialektika sejarah itu mempertanyakan kembali suatu peristiwa yang sudah mapan yang sudah diamini oleh generasi-generasi sebelum kita gitu kita mengugat kembali peristiwa itu mencari sumber-sumber pendukung atau sumber-sumber kembali makanya sejarah itu selalu perlu untuk diteliti karena kalau nggak diteliti kita bisa terjebak dalam klaim terjebak dalam suatu mistifikasi sejarah terjebak dalam sesuatu zona nyaman yang dimana kita tidak diperkenankan untuk mempertanyakan kembali sejarah sebagai peristiwa yang sudah lewat saya setuju is Oke tapi sejarah sebagai suatu pemapanan itu saya tidak setuju karena sesuatu yang dianggap mapan dalam sejarah itu adalah sesuatu yang sudah diteliti bagi saya kalau yang masih beredar dari mulut ke mulut itu justru belum sempurna sebagai suatu pemapanan cerita sejarah dikatakan bahwa cerita sejarah itu mapan adalah sejarah yang sudah diteliti sudah kita ujikan sumber-sumbernya itu jelas ada atau setidaknya kalau sumber langsung tidak ada sumber tidak langsungnya ada sebab itulah sejarah selalu penting untuk kita teliti Nah selanjutnya Anda perlu tahu bahwa dalam metode sejarah ya ini sejarah nih bukan dijarah ya dalam metode sejarah itu terdapat empat kegiatan yang kita lakukan dan itu kegiatannya dilakukan secara kesinambungan pertama itu adalah turistik pengumpulan data jadi langkah-langkah penting ketika kita memulai penelitian sejarah itu kita mengumpulin data kita harus melakukan pencarian pencarian di sejumlah tempat-tempat yang didalamnya terdapat beberapa buku-buku sejarah yang paling mudah misalnya ketika kita ingin menulis suatu tema sejarah ya di buku sejarah karena buku-buku itu kan sifatnya meskipun sekunder itu kan bisa kita lihat kita baca sebagai bahan informasi awal Nah kalau sudah kita punya pemahaman sejarah yang kira-kira cukup ya barulah kita mulai mencari sumber-sumber primer kita mencari sumber-sumber asli dari yang dikutip di buku itu misalnya kalau kita Anda meneliti tentang peristiwa kolonial India Belanda maka sumber primernya adalah arsip-arsip berbahasa Belanda yang tersimpan di gedung Andri atau di Denhaq sana di netherland ya di Belanda itu nah arsip-arsip peninggalan kolonial itulah yang kemudian menjadi sumber primer dalam bagian Anda Nah selanjutnya ada sumber sekunder itu sifatnya itu bisa buku bisa jurnal jurnal-jurnal yang sudah Anda mulai kenal itu sifatnya adalah sumber sekunder dalam penelitian sejarah seorang sejarawan harus selalu terpacu untuk mendapatkan sumber primer itu sumber primer itu adalah sumber yang diproduksi di suatu masa yang dekat pada objek penelitian anda misalnya kalau anda meneliti Majapahit berarti yang dikatakan sumber primer itu adalah sumber-sumber yang diciptakan atau diproduksi di masa Majapahit itu apakah ada serat misalnya apakah ada babat apakah ada catatan-catatan dari kerajaan Majapahit itu sendiri nah itulah yang dikatakan sebagai sumber primer ada pun buku-buku ulasan buku-buku yang ditulis oleh para ahli itu masuknya adalah sumber sekunder nah sumber itu tidak hanya literal sumber sejarah itu juga ada yang sifatnya isang misalnya ketika anda ingin meneliti biografi perjuangan seorang tokoh misalnya anda mau meneliti biografi perjuangan dari dahlan iskan misalnya anda kan mau wawancarai orang-orang yang dekat dengan dahlan iskan gitu nah anda datang anda rekam nah rekaman suara itu menjadi sumber primer dalam kajian sejarah begitu jadi sumber primer itu bisa berupa data lisan itu namun juga sumber lisan itu bisa juga menjadi data sekunder misalnya anda mau meneliti Majapahit tapi ada mau mendengar dari tokoh dari seorang pengamat tentang kemajapahitan misalnya eh yang menulis buku-buku arkeologi ya di itu kan ada beberapa yang mengulas tentang eh apa namanya candi-candi ataupun peninggalan masa Majapahit nah dosen-dosen atau peneliti itu ada wawancarai itu dari mereka anda tidak dapat sumber primer tapi dari mereka anda mendapatkan sumber sekunder karena mereka juga melakukan penelitian atas sesuatu yang sudah lama dan mereka kan tidak hidup di masa Majapahit dan itu di masa sekarang peneliti-peneliti itu data lisan dari mereka itulah yang sebut sekunder Nah setelah anda mengumpulkan sumber-sumber itu baik sumber tulisan maupun lisan maka selanjutnya kita akan sampai pada satu fase yang namanya kritik internal dan kritik eksternal begitu kalau kritik eksternal itu mengulas tentang kondisi fisik dari suatu sumber tertulis misalnya kalau anda mendapatkan arsip berbahasa Belanda nah anda perlu memeriksa keaslian arsip tersebut apakah benar arsip itu diproduksi di masa belanda jangan-jangan arsip itu sudah kopian sudah tidak asli lagi anda harus melihat jenis kertasnya anda harus melihat model tulisannya ya saya kalau tulisan jaman Belanda itu tulisan latin tulisan elo jadi kalau anda mendapatkan tulisannya itu seperti tulisan remaja sekarang itu tulisan milenial berarti tertolak tapi bukan sumber asli gitu biasanya sumber tulisan Belanda itu adalah tulisan latin nah anda harus memeriksa kondisi fisiknya benar nggak ini adalah sumber yang memang diproduksi di masa itu masa India Belanda dan bukan sumber kopian gitu karena keaslian sumber itu juga menentukan tingkat keseriusan penelitian Anda dikatakan penelitian sejarah itu serius kalau anda memperbanyak sumber primer kalau sumber-sumber sekunder yang anda berbanyak yaitu secara akademik sudah serius artinya anda cari aman nah cari buku-buku yang gampang aja kita untuk kutip padahal tidak penelitian sejarah itu selalu tertuju pada sumber primer nah kemudian kritik internal itu menyasar pada informasi di dalamnya apakah terjadi banyak penyimpangan yang ada di dalamnya atau hanya sekedar perbedaan-perbedaan kecil kalau misalnya anda meneliti tentang tempat Anda akan mendapatkan di satu sumber itu di satu sumber sejarah itu demak itu ada di Jawa dan kita yakini demak itu ada di Jawa nah tiba-tiba anda mendapatkan seberlain mengatakan demak itu nggak ada di Jawa demak ada di Papua nah itu kan bisa menimbulkan interpretasi yang lain padahal selama ini buku-buku sejarah mulai dari bukunya Selamat Pemuliana bukunya The Craft bukunya Recliffe bukunya Fleckle jadi penulis-penulis sejarah yang biasa dikutip itu mengatakan ya demak adanya di Jawa tiba-tiba ada satu buku yang mengatakan demaknya demak itu adanya di Papua yang rajanya Raden patah dan demak yang ada di Jawa salah nah yang semacam itu perlu kita waspadai berarti sumbernya itu tidak lolos secara kritik internal karena berpotensi mengaburkan wawasan kesejarahan yang sudah eksis yang sudah diamini dan sudah menjadi suatu apa namanya informasi yang ya layak untuk kita yakini bahwa demak itu memang adanya di Jawa penelitian kan yang sudah dilakukan juga mengatakan demak itu ada di Jawa lantas kenapa demak itu dikatakan ada di Papua itu misalnya jadi secara kritik internal itu terbantahkan ya kalau sudah terbantahkan ya buat apa kutip jadi Anda tinggalkan sumber semacam itu nah setelah sumber-sumber itu Anda pilihkan kan mana yang layak untuk dikutip mana yang tidak layak mana yang cacat misalnya kalau nasik manuskrip itu biasanya kendalanya halamannya tidak lengkap jadi kalau tidak lengkap kan tidak layak untuk pada kutip gitu kan berarti Anda taruh di ruangan tersendiri itu nah data-data yang sudah Anda pilih itu kemudian masuk dalam tahap interpretasi atau dalam metode penelitian yang sifatnya umum itu disebut analisa data jadi Anda baca lagi sumber-sumber itu Anda ambil informasi-informasinya Anda kelopokkan dalam bahasan-bahasan tertentu kalau kebetulan Anda bicara tentang perdagangan kan Anda bikin semacam pembahasan khusus tentang kapal jadi dari data-data itu Anda tarik atau Anda apa namanya dapatkan data-data tentang kapal Anda letakkan di pos tentang kapal kemudian juga data tentang perdagangan Anda taruh di pos tentang perdagangan dari dan data-data tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi jadi dianalisa data-data tersebut itu dilakukan pembacaan ulang Nah setelah dikelompokkan seperti itu barulah sampai ke tahap akhir yang namanya historiografi atau penulisan sejarah jadi sejarah itu kan sudah anda kelompokkan baru anda ketik tuh komputer anda susun bab perbabnya sebabnya apa gitu Nah jadi itulah empat langkah yang dikatakan metode sejarah suatu peristiwa yang tidak melewati keempat rangka itu makau perlu untuk diragukan apakah itu suatu kajian sejarah yang mapan atau justru hanya yang sifatnya turun-temurun itu yang cerita seperti ditradisikan dari mulut ke mulut gitu yang namanya metode sejarah itu sudah bagus seperti ini pasti empat ini ada dan kita harus melakukan uji coba dalam spektrum keempat kegiatan ini jadi kegiatan ini harus dilakukan secara urut ya mulai dari mengumpulkan sumber menentukan sumber-sumber yang pas memilah-milah informasi baru tulisannya gitu Nah selanjutnya kita bicara tentang buku sejarah populer dan buku sejarah akademik ya Nah sebagai sejarawan Anda harus aware tuh mana buku-buku yang layak untuk dikutip dan buku-buku yang kurang layak untuk dikutip nah ini namakan buku sejarah akademik tentu saja adalah buku yang berbasis pada penelitian ia menyebutkan sumber misalnya sumbernya ada dicatatkan kaki ada di badinot atau ada di enot di akhir buku itu artinya ketika anda mau mencari informasi atau keterangan utama atau sumber primer dari buku tersebut Anda bisa dapatkan dan si penulis itu terbuka untuk memberikan informasi tentang itu ya salah satu bukti keseriusan buku sejarah akademik ya ada foto yang menurut saya ada rujukannya ada catatan kaki jadi bukan seperti menulis bebas layaknya orang menulis novel nah kalau buku sejarah populer itu memang kadang-kadang tidak taat pada penulisan akademik misalnya dia tidak perlu untuk menjantungkan footnot kan yang penting nulis saja biasanya kalau buku sejarah populer itu mengemasnya dengan gaya sastra karena mereka terdorong untuk menghadirkan sastra sejarah jadi sejarah itu dinikmati dalam spektrum sastra makanya itu buku sejarah populer termasuknya dia merasa tidak perlulah kita jujur tentang sumber tentang keterangan-keterangan yang dirujuk oleh para pembaca pembaca cukup menikmati hasil tulisan kami menurut para penulisnya jadi disini anda harus bisa membedakan jangan nanti kalau nulis sejarah itu mengutipnya dari buku sastra atau buku novel sejarah itu salah besar anda harus mengutip informasi sejarah dari buku-buku akademik yang ada footnotenya nah di hadapan anda ini ada dua jenis buku yang satu itu adalah yang saya katakan tadi buku sejarah populer yang satu itu buku sejarah akademik nah yang buku sejarah akademik ini yang warna ungu ya tulis saya The Hraf kerajaan-kerajaan Islam di Jawa peralihan dari Majapahit ke Mataram nah si The Hraf ini melakukan studi atas warship yang ada di keratonan di keraton-keraton Jawa begitu jadi dia lihat catatan-catatan kerajaan-kerajaan itu dan dari situ dia menyusun buku-bunya jadi The Hraf sudah melakukan apa yang tadi saya sebut metode sejarah mulai dari pengumpulan data sampai ke penulisan nah Pramodian Annetur buku yang kedua ini yang judulnya Arus Balik itu kira-kira mengkisahkan sesuatu yang sama dengan yang dipotret oleh The Hraf ya ya di masa-masa ketika akhir masa demak ya sekitar abad 16-an dia menceritakan tentang adanya Arus Balik ya atau ancaman serangan dari Portugis yang ada di Malaka ke Jawa nah dia menceritakan tentang itu nah Pram ini memang dalam beberapa segi itu dianggap sebagai sejarawan karena Pram itu rajin mengumpulkan data-data sejarah tapi secara metodologi sejarah Pram itu lebih senang untuk menginformasikan temunya dalam bentuk novel jadi meskipun informasi yang ada di dalam buku Arus Balik ini informasi sejarah tapi format penulisannya bukan penulisan akademik format penulisan Arus Balik ini sifatnya adalah novel makanya yang harus Balik ini merupakan salah satu contoh novel sejarah jadi disini saya ingin menekankan meskipun penulis novel itu seorang yang paham tentang sejarah Indonesia paham tentang buku sejarah namun kalau dia tidak menuliskan bahan renungannya ataupun temuannya tentang sejarah dalam format penulisan akademik yang di dalamnya ada di dalamnya ada footnote ada bodynote atau endnote sesuatu yang bisa dirujuk oleh kita sebagai pembaca maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai tulisan sejarah akademik gitu jadi tolong bedakan dan mulai sekarang anda juga sudah harus bijak untuk mengutip sumber gitu ya baik di bagian selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kiat menjadi peneliti sejarah yang hadal bagaimanapun kan output dari jurusan kita ini adalah sejarawan anda adalah calon sejarawan jadi setidaknya anda perlu memperhatikan prinsip-prinsip menjadi sejarawan yang hadal yang sejati yang pertama saya sarankan anda harus menguasai teknik penulisan sejarah jadi penulisan sejarah itu berbeda dengan penulisan model esai model novel model cerpen anda harus terlebih dahulu menguasai teknik penulisan sejarah hal yang terpenting dalam penulisan sejarah tentu saja anda taat akan kronologi waktu dan anda harus tertip itu mengurutkan mulai dari waktu yang terlama sampai waktu yang terakhir gitu terus juga disini anda harus piawai untuk menjelaskan kondisi masyarakat di masa lalu karena kalau anda hanya bergantung pada aktivitas penguasa sebagai elit dalam sejarah maka tulisan anda akan kering anda harus juga menyentuh aspek manusiaan nah selanjutnya anda harus banyak membaca buku sejarah anda harus menjadikan kegiatan membaca buku sejarah itu seperti bernafas dalam kehidupan anda sehari-hari supaya anda selalu punya perspektif selalu punya wawasan selalu ada yang membuat anda tertarik pada sesuatu dan itu yang membuat diri anda hidup sebagai seorang ilmuwan dan penulis sejarah nah selanjutnya adalah berarti menawarkan ide baca saja tidak cukup kalau anda tidak men-share hasil bacaan anda anda bisa melakukan ini misalnya dengan posting rajin posting tentang peristiwa sejarah baik di Facebook, Twitter maupun infografis yang ada di Instagram jadi anda harus menawarkan ide itu ke publik ya ke pembaca teman-teman anda di sosmed karena menurut saya dengan menuliskan status tentang sejarah di sosial media kita itu bagian dari anda menawarkan ide pada publik selain ya kegiatan wajib mahasiswa ya seperti membuat makalah itu kan anda menawarkan ide juga menawarkan perspektif pada teman-teman di kelas begitu nah selanjutnya tidak lain tidak bukan ketika ada waktu senggang anda harus mengisi waktu anda dengan kegiatan menulis karena menurut saya menjadi seorang sejarawan itu tidak cukup hanya bermodalkan tulisan tidak cukup hanya bermodalkan omongan tapi anda harus melengkapi diri dengan kemampuan menulis nah menulis ini ya ini perbedaan dengan poin yang pertama di bagian yang terakhir ini lebih pada pembiasaan kalau yang pertama kan menguasai teknik ya jadi anda harus ada beberapa prinsip penulisan sejarah yang anda harus anda pahami nah yang lebih penting dari itu atau sebelum ke arah itu adalah bagaimana anda membiasakan diri menulis penulis yang sifatnya itu sudah mengarah pada tulisan-tulisan sejarah nah ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya berani menawarkan ide itu ya baik saya kira itu penjelasan singkat saya tentang metode sejarah saya sangat senang sekali kalau diantara kalian ada yang menanyakan sesuatu yang belum paham dari penjelasan saya karena menurut saya mempertanyakan yang belum paham itu berarti ada mengerti meskipun mengertinya ya masih dalam tataran yang belum lengkap gitu daripada anda nggak tanya sama sekali itu saya bingung mengukurnya anda paham atau tidak jangan-jangan justru hanya dilihat saja terus sudah lupa apa yang ingin disampaikan atau jangan-jangan hanya melihat sebagai suatu rutinitas gitu nah tentu saya tidak mau yang seperti itu anda alangkah baiknya kalau punya pertanyaan meskipun pertanyaannya aneh-aneh baik seperti tadi kan monster laut saya sangat senang artinya di dalam diri kalian itu ada curiosity ada semacam rasa penasaran akan sesuatu baik saya kira itu penjelasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya selalu berdoa pada Allah semoga anda diberi kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas kita tutup perjumpaan kita dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati